Memang keringat itu ya bukanlah termasuk najis. Dan tak pula membatalkan wudhu atau membatalkan sholat kita. Tapi kita sangat dianjurkan ketika menghadap Allah. Ketika kita sholat untuk menggunakan pakaian yang bagus dan aroma yang baik pula. Bukankah Allah SWT mengatakan Artinya menggunakan pakaian yang bagus termasuk juga menggunakan minyak wangi. Hilangkan aroma-aroma yang tidak sedap ketika kalian tidak ke masjid. Ini di antara perintah Allah SWT. Maka seorang muslim hendaklah dia berusaha bagaimana pakaian itu menjadi pakaian yang bagus ketika dia menghadap Allah. Kita terkadang tidak adil dan sangat lucu sebenarnya. Ketika kita menghadap orang-orang penting seperti gubernur, seperti juga wali kota umpamanya. Kita menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang paling bagus padahal mereka tidak memberi manfaat kepada kita. Makhluk yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa ketika kita menghadap Allah yang menciptakan kita. Yang memberikan rizki kepada kita. Memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Malah ketika menghadapnya kita sembarangan. Allah SWT mengatakan Indah Allah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebisa kalian. Kalau ini memang dia bisanya, maka tetap dia harus mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala a'ala.